Pertama, petugas kepolisian Polsek Tambang Kampar menangkap seorang pengedar sabu inisial SH alias S42 tahun. Usai penangkapan di Jalan Hidup Baru, dusun 4 penataan desa Kampar kecamatan Kampa, tersangka kemudian digiring kema Polsek guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berikut tersangka, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 51 paket sabu siap edar dan sejumlah alat hisap. Pengungkapan tersangka berawal atas informasi petugas akan adanya transaksi narkoba di wilayah tersebut. Petugas yang mendatangi lokasi melihat gerak-gerik tersangka yang mencurigakan dan petugas pun langsung mengamankan tersangka. Saat dilakukan penggeledahan, petugas pun menemukan barang bukti dari tersangka. Penangkap satu orang tersangka, diduga, menyedar sabu-sabu. Adapun kita nangkap di dusun binatang, di binatang bukti Kampang. Untuk kita dapat informasi dari masyarakat, dari warga, bahwa ada penjualan sabu-sabu, tersesat sabu, makanya saya perintahkan anggota, kandil resmi peserta anggota untuk turun ke dusun tersebut dan melakukan penangkapan. Di saat penangkapan itu ketemulah barang bukti itu sebanyak 50 paket sabu kecil dan satu yang sedang. Adapun untuk tersangka kita kenakan undang-undang narkotika pasal 112-114 dengan ancaman 10 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Tambang, guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmad Dyson dan Firman Domo melaporkan.